Pemerintah Kota Banjarmasin dalam penerapan belajar daring di seluruh sekolah mendapatkan dukungan oleh salah satu provider terbesar di Indonesia. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan bantuan paket merdeka, belajar jarak jauh sebesar 11 GB. Bantuan paket internet ini diterima Wali Kota Banjarmasin di rumah dinas Wali Kota Banjarmasin, Jalan Dharma Praja Banjarmasin Timur. Nah pemirsa berikut habar lebih lengkapnya. Pemerintah Kota Banjarmasin dalam penerapan belajar daring di seluruh sekolah mendapatkan dukungan oleh salah satu provider terbesar di Indonesia. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan bantuan paket merdeka, belajar jarak jauh sebesar 11 GB. Bantuan paket internet ini diterima Wali Kota Banjarmasin, Ibnusina, di rumah dinas Wali Kota Banjarmasin, Jalan Dharma Praja Banjarmasin Timur, tengah hari Rabu 25 Agustus 2021. Manajer Telekomiser Regional Kalimantan, Asrianto, Etakuni Prima TV, memadahkan bahwa penyaluran bantuan CSR sebanyak 25 ribu kartu paket perdana dengan kota 11 GB. Bagi pelajar di Banjarmasin ini bertujuan membantu peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19. Menurut Asrianto, pihak dalam waktu dekat akan melakukan penembakan pulsa kota belajar untuk tingkat sekolah dasar sebesar 10 GB, paut hingga perguruan tinggi. Asrianto dari Telkomsel, kebetulan kami di sini berkunjung ke Pak Wali sekaligus audens dan mencoba memberikan informasi ke Kota Banjarmasin bahwa Telkomsel di tahun ke-2 ini tetap mendukung pemerintah dalam proses pembelajaran jarak jauh, di mana untuk proses pembelajaran jarak jauh ini kami mendukung pemerintah ini khususnya untuk Kota Banjarmasin dengan memberikan perdana MBJJ. Di mana perdana MBJJ ini bisa digunakan oleh siswa dan perdana ini sudah kita berikan kuota sebanyak 11 GB untuk bisa digunakan dalam proses belajar. Nah ini untuk mendukung pemerintah nanti di bulan September akan ada penembakan pulsa atau kuota belajar itu untuk SD13 dan pulsa ini memang dari tingkat paut sampai dengan perguruan tinggi. Asrianto berharap pemberian kartu paket perdana ini dapat bermanfaat bagi peserta didik jika jumlah kota tersebut akan mencukupi maka akan ditambah.